Pengacara keluarga Vina Hotman Paris menolak keputusan Polda Jawa Barat yang menghapuskan dua pelaku di daftar pencarian orang DPO, yaitu Andi dan Dani. Ia juga menyoroti penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka. Hal ini disampaikan dalam konferensi persi yang digelar pada hari Rabu 29 Mei 2024 lalu. Awalnya Hotman mengungkapkan putusan dari pengadilan negeri Cirebon telah menetapkan masih ada tiga DPO yang harus ditangkap oleh kepolisian. Dia menegaskan putusan tersebut sudah bersifat final dan mengikat atau in crack. Hotman Paris lantas mempertanyakan ketetapan mana yang harus dijadikan rujukan. Lebih lanjut, menurutnya masih ada keraguan-raguan apakah Pegi merupakan pelaku yang masuk DPO kepolisian. Menurutnya apabila masih ada keraguan, seharusnya penetapan tersangka terhadap Pegi tak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal Youtube dan juga Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!